Halo, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purno Monde Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Tengua Sisingsi Season 5 Episode 12 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gess Cuuuy Di episode sebelumnya Biksutong, Cess kini telah berkumpul dengan Cuuuyu dan Bailang serta Yihu Dan di saat mereka sedang beristirahat Setelah mereka berhasil mengalahkan Budong Lalu kini datanglah dua orang utusan Surga Bayangan yang berniat Akan mengambil Sang Sutra Abadi Jelas saja, Litu ditolak Mentah-mentah oleh Biksutong Dan pertempuran pun pecah Dimana saat ini si Mumi Tanpa basa-basi langsung menyerang Biksutong Biksutong pun merasa kalau serangan Dari si Mumi itu tidak asing Pertarungan pun semakin berlanjut Si Mumi pun memberikan serangan Yang sangat agresif kepada Biksutong Biksutong pun mencoba untuk menangkis Pukulan demi pukulan dari si Mumi Tapi tampaknya Kemampuan si Mumi masih terlalu kuat Membuat Biksutong pun kini terpental Dengan tendangan Mumi Melihat gurunya kini tertekan Wucing pun segera maju Dan langsung menebas si Mumi Tapi tampaknya Tebasan Wucing sama sekali tak mampu Untuk menyakiti tubuh si Mumi Wucing pun sangat terkejut dengan si Mumi Yang ternyata sangat kuat Dan mempunyai tubuh yang kebal Dan kini Wucing pun mengeluarkan jurus pasir tornadonya Untuk mengurung si Mumi Dengan jurus ini Si Wucing pun dengan leluasa Muncul secara tiba-tiba Untuk menyerang Mumi Mumi pun masih terlihat santai Karena menurutnya Tebasan Wucing hanya menggelitik tubuhnya saja Akan tetapi Wucing yang cerdas Kini berusaha untuk menebas Bagian-bagian tubuh Mumi Yang merupakan kelemahan dari si Mumi Hingga akhirnya Wucing pun berhasil menggores mata Dari si Mumi Dan hal itu membuat Mumi pun oleng Wucing pun segera memberikan serangan Yang bertubi-tubi Tapi tak disangka Kemampuan Mumi masih terlalu kuat Dia pun dengan mudah menghindari Serangan-serangan Wucing Yang begitu cepat Malah Dia berhasil memukul balik Punggung Wucing Dengan sangat keras Si Mumi pun kini Segera berlari Untuk menggapai Shouyu Tapi dengan cepat Wucing pun segera melesat Dan menebas Punggung Mumi Hingga berdarah Jelas hal itu membuat Mumi Jadi sangat kesal dengan Wucing Ia pun kini berbalik arah Dan memutuskan Akan membunuh Wucing terlebih dahulu Tapi dengan lincah Wucing pun memberikan perlawanan Biksu Tong pun juga tak tinggal diam Ia pun segera membatu Wucing Dan kini Wucing bersama dengan Biksu Tong Melakukan perlawanan Yang sangat sengit melawan Mumi Tapi Mumi pun tak mau kalah Ia pun segera mengerahkan Kekuatan jiwa gelapnya Membuat Ia pun kini bisa mendominasi pertarungan Hingga akhirnya Ia pun melempar Biksu Tong dengan keras Bersama Wucing Dan menghantam dinding dengan sangat keras Tian Man Sing pun lalu mendekat Ia pun segera menyuruh Mumi Agar jangan main-main lagi Dan segera merebut sang api abadi Jelas hal itu membuat Xiaoyu pun jadi panik Apalagi saat ini hanya tinggal Aosui dan Yihu di sampingnya Yang masih terluka parah Si Mumi pun kini dengan cepat melesat Ke arah Xiaoyu Dan tiba-tiba Bailang pun segera kembali berubah wujud manusianya Dan langsung memukul Mumi Mumi pun segera menyerang Bailang Bailang pun dengan cepat berusaha Sekuat tenaga untuk menghindari Pukulan Mumi Aosui yang melihatnya pun Segera memberikan dukungan kepada Bailang Dengan berkata Kalau pria bodoh besar itu Gerakannya pasti tak selincah Bailang Dan benar saja Bailang pun dengan penuh semangat Memberikan perlawanan yang sengit kepada Mumi itu Bahkan dengan kelincahannya itu Bailang mampu memukul Mumi dengan telak Aosui pun tertawa kegirangan Karena baru kali ini Seorang dewa bisa dipukul oleh siluman seperti Bailang Mumi yang kesal pun mulai meningkatkan kekuatan jiwa gelapnya lagi Sehingga dia bisa memukul Bailang dengan sangat keras Mumi pun berniat akan membunuh Bailang secara perlahan-lahan Karena ia masih sangat dendam kepada Bailang Dari situ Bailang jadi tahu Kalau Mumi itu adalah jenggang yang dulu disuruh surga Untuk menangkap Bailang Tapi dia malah mati dan terbakar oleh jiwa naga Bailang Mengetahui hal itu Biksu Tong pun juga terkejut Karena bisa-bisanya jenggang jahat itu masih hidup Bailang yang polos pun kini segera meminta maaf kepada Mumi Atas kesalahannya dulu Jelas hal itu membuat semuanya pun terkejut Dan menganggap Bailang benar-benar bodoh Dan benar saja Bukannya memaafkan Bailang Jenggang Mumi pun kini jadi sangat murka Dan ia akan bertekad untuk membalas dendam dengan berkali-kali lipat Ia pun langsung melesat dan menghajar Bailang Wujing dan Biksu Tong pun menilai Kalau jenggang yang telah terjatuh ini Jauh lebih kuat daripada dulu Karena kekuatan jahatnya yang tersembunyi Benar-benar telah keluar Seperti binatang buas Sementara itu Biksu Tong pun kini dikejutkan dengan Tian Man Sing yang saat ini sedang sibuk mengeluarkan mantra kutukan Biksu Tong pun jadi waspada Dan tiba-tiba saja Dengan teknik pemanggil arwah dari Man Sing ini Maka keluarlah arwah kesatria tengkora yang berjumlah banyak Man Sing pun segera menyuruh para tentara arwah untuk segera membunuh Biksu Tong dan Wujing Dan dengan sekuat tenaga Biksu Tong dan Wujing pun menghajar satu persatu tentara arwah yang menyerang dirinya Wujing pun lalu mengingatkan kepada gurunya Kalau ini bukanlah arwah biasa Akan tetapi mereka adalah arwah dari tentara yang sudah terlatih Tentara arwah pun semakin banyak dan terus menyerbu Wujing dan Biksu Tong Bahkan Biksu Tong pun sadar Kalau tentara itu tak bisa mati Karena setiap ia terluka maka ia segera pulih dengan cepat Dan kini tanpa disadari Salah satu tentara arwah pun melompat dan akan menyerang Biksu Tong dari belakang Tapi untung saja Wujing pun dengan cepat segera menebas tentara arwah itu Pasukan tentara arwah pun semakin bertambah banyak Dan mereka terus-terusan mengepung Biksu Tong dan Wujing Biksu Tong pun sadar Jika mereka tak segera menerobos kepungan ini Maka mereka akan terus terkepung seperti ini Dan tiba-tiba saja Gerakan tentara arwah pun semakin cepat Hal itu membuat tubuh Biksu Tong pun tergores oleh sahabatan pedang tentara arwah dan berdarah Mantra kutukan Dewa Bayangan Gelap ini benar-benar sangat kuat Tak hanya bisa memanggil arwah Bahkan bisa merancang teknik perang Dan kini para tentara arwah pun mulai mendekati Aoswe Aoswe pun segera berusaha mengajar mereka satu persatu Ia pun jadi sebal Kenapa para tentara-tentara tak menyerang Yi Hu Yang sudah tak bisa apa-apa itu saja Sementara Yi Hu pun juga sangat kesal Karena tubuhnya yang masih terluka parah Tak bisa untuk berbuat apa-apa Shou Yu pun segera menenangkan Yi Hu Agar ia tak berkecil hati Tapi tiba-tiba saja Dan untung saja Biksu Tong pun segera datang tepat waktu Akan tetapi Man Sing pun yang kesal dengan rombongan Biksu Tong Yang selalu berusaha untuk melawan Ia pun kini segera membangkitkan tentara arwah lebih banyak lagi Dan dengan jumlah tentara arwah yang semakin banyak itu Jelas membuat Biksu Tong pun semakin kewalahan Hingga tangannya pun kini terkena goresan pedang lagi oleh arwah itu Dan sambil sekuat tenaga menahan tebasan dari salah satu tentara Biksu Tong pun menyadari Kalau jalan satu-satunya harus membereskan orang yang merampalkan mantra itu terlebih dahulu Sementara kini jinggang mumi pun masih sangat bernafsu untuk menghajar Bailang Bailang pun kini jadi kesal Dan ia tak terima dengan jinggang yang terus membulinya itu Ia pun lalu segera memanggil jiwa naga api kakak saw Naga api itu pun segera mencoba untuk membakar tubuh dari jinggang mumi Tapi tak disangka serangan Bailang itu bahkan tak mampu untuk melukai jinggang mumi sama sekali Hal itu disebabkan Dulu saat jinggang itu hampir mati terbakar Jenderal Timur pun sudah mencoba untuk merawatnya Akan tetapi jinggang mumi pun tak sabar dengan tubuhnya yang hanya seperti mumi Dan tak bisa berbuat apa-apa Ia pun jadi sangat benci dengan kehidupannya itu Kebencian yang besar itu membuat yuan zi tian zun pun datang Dan membuatnya terjatuh ke dalam jiwa kegelapan Dan dengan jiwa gelap itu Jenggang mumi pun kini mendapatkan kekuatan yang belum pernah ia miliki Sehingga tubuhnya saat ini juga kebal terhadap api Dan Dengan kekuatan gelapnya Kini ia pun sudah mencekik Bailang di tanah Ia pun lanjut mengajar Bailang dengan membabi buta Karena dia benar-benar sangat dendam kepada Bailang Jenggang mumi yang sangat marah Dia pun terus saja memukul Bailang Dan setelah dirasa puas Kini ia pun melompat untuk melakukan serangan fatality Dan akan segera membunuh Bailang Dan Tak disangka Pukulan fatality dari jenggang itu Kini ditangkis oleh senjata garpu besi Dan siapa lagi pemilik senjata itu Selain Jopat Kai Yang tiba-tiba saja datang untuk menolong Bailang Dan Cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh